Terus dalam perilaku sebenarnya, wanita itu sebenarnya lebih ke penyayang sebenarnya. Anunya kan. Misteri. Susah mengertinya. Bahasa-bahasa wanita itu kadang susah untuk mengerti kan. Bukan hanya masalah hubungan lah, dia bisa menyembunyikan. Masalah pribadinya dia pun juga bisa loh. Oh iya. Terima kasih telah menonton. Halo Rek. Hoi, hoi, hoi. Aduh, kembali dengan kami ya kan. Dengan suasana padang lagi, tidak kelap-kelapan lagi ya kan. Tidak kelap-kelapan. Bersama teman istimewa kami yang ada di sini. Masih bersama saya, Mas Al. Teman saya yang diam ini. Sulat. Teman saya yang ini. Yakin. Belief. Kita berada di Yu-Kyu. Yu-Kyu. Itu untuk saat ini. Terlepas dari semua cerita yang ada. Iya. Oke. Untuk kamu nih. Sebelum menikmati podcast ini, ngapain? Mas Sule. Enak sih pesen-pesen ngobisi. Kebetulan ini lagi di kafe kan. Pesen-pesen ngobisi. Ising turun pesen. Ising dia lagi di Oma. Gawin-gawin ngobisi. Kayak kopi. Santai-santai lah. Belum gue di sofa. Minggu ngono podcast gini. Atau enggak liat di Youtube. Mantap. Melihat gue sampe ente. Kara-kara nyeting-nyeting ini gimana. Aduh. Ya apa maneng. Ya apa maneng. Iya, iya. Oke. Pesen nosek. Ya. Oke. Oke, guys. Lanjut. Mas Sule. Mungkin ada cerita apa di Minggu ini? Atau aku pengen bahas apa mungkin? Sebenarnya aku lebih kepingin membahas tentang wanita sebenarnya. Oke. Kenapa kau pengen bahas ini? Ada apa nih? Karena kan. Laki cumbu dulu. Kau usah dibahas. Cukup diam saja. Cukup diam saja. Kadang kan perspektif orang kan beda-beda tentang wanita kan. Awamu ya mungkin beda. Kalau bisa kan beda-beda tentang aku lah. Maksudnya, ya apa sih wanita itu? Tapi bukan gini untuk menyudutkan atau apa. Tentang apa jadinya pengalaman kita pribadi. Ini menurut kita. Menurut kita. Menurut kita. Pengalaman saja. Pengalaman. Kasarkan pengalaman ya. Dan persepsi kita sendiri. Iya. Kita kasih pesan di depan dulu ya. Kita tidak ada maksud menyudutkan. Menyudutkan atau memocokkan. Kita ingin ngobrol santai tentang bahas. Sebenarnya ya. Alumlah. Kita mendokok. Padangan. Nah, kita kan jowok kan. Yang pasti bahas tentang wanita kan. Oh iya. Maksudnya bahas tentang lain-lain. Emang kita apaan yang bahasnya yang lain? Iya. Nanti kalau itu beda lagi ceritanya. Oh iya 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 iya. Bagaimana yang mengawali. Wanita. 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 Wanita secara. Secara. Anu. Secara definisi adalah. Bukan cowok. Iya. Enggak. Maksudnya secara biologis kan wanita itu punya ini tuh. Ya begitu. Apa? Maksudnya kelaminnya itu. Beda gitu. Enggak. Kamu nipatang gitu aja. Enggak. Maksudnya secara biologis. Oh iya iya. Secara biologis. Secara sifat perilaku juga beda. Namanya wanita itu punya misfi kayak gitu kan. Bener kan? Iya terus. Wanita kan ciri-ciri kayak gitu kan. Tapi secara biologisnya seperti ini. Iya itu secara biologis lah. Anatomi tubuh sebenarnya. Lekon basi. Ya iya. Bener kan? Iya pasti. Oke lanjut. Ke bapak. Saya menurutku seo. Wanita itu apa ya? W-A-N-I-T-A. W-A-N-T-A. Marung Indah Sing Kompleks. Seperti apa itu? Tapi susah dimengerti juga sebenarnya. Salah misteri berarti ya? Ya namanya kompleks kan susah dimengerti. Kenapa? Ya namanya kompleks kan susah dimengerti emang. Iya karena kompleks. Sebenarnya indah juga untuk obat ini. Untuk di apa namanya. Dipicarakan juga. Untuk dinikmati kita sebagai lakil. Apalagi kita kan. Maksudnya dinikmati itu. Kita pasti butuhkan sesuatu wanita kan. Kamu mungkin enggak ya kan. Iya pasti sih. Ibu bapak kita. Ya kan bapak kita. Kita enggak mungkin jadi kalau enggak ada wanita kan. Seorang ibu ya. Enggak ada susu seorang ibu. Terus dalam perilaku sebenarnya. Wanita itu lebih ke. Sebenarnya lebih ke penyayang sebenarnya. Mau dia sifatnya judas. Mau dia sifatnya. Apa namanya. Kelaki-lagian sifatnya. Ada kan yang tomboy. Tapi tetap. Yang namanya wanita. Yang real wanita ya. Bukan yang wanita jadi-jadian ya. Nah itu apa namanya. Tetap masih ada sifat penyayangnya. Walau apapun itu. Walau sifatnya bagaimanapun tetap penyayang. Yang penting gimana kita memperlakukannya. Gimana kita mengerti dia kayak gimana. Benar. Ini penyayangnya itu. Kan Samen menggarisbawahi. Atau penyayangnya. Apakah cowok tidak penyayang? Penyayang. Cuman sifat dasarnya itu memang seperti itu. Nah pembedanya. Sekarang gini. Pembedanya. Maksudnya penyayang versi cowok sama penyayangnya cewek itu. Beda. Penyayangnya cewek mungkin ya. Kalau secara umumnya mungkin lebih keibuan juga. Ya kan lebih keibuan. Pastikan soalnya kan ibu. Mungkin bapak kan. Ibu ya. Ada salah satu penelitian sebenarnya. Gini. Ada seorang anak kecil. Anak perempuan. Anak kecil. Ketika itu dibawa orang tuanya ke psikolog kalau salah. Itu sama si apa namanya. Psikolognya ini dikasih mainan truk-turukan. Mainan truk. Ya kan. Kayak mobil-mobilan. Mobil-mobilan ya kan. Apa yang dilakukan anak itu? Apa? Apa? Dia itu mengambil mobil truknya. Habis itu dikendong. Tenang nak. Kamu baik-baik aja. Seolah-olah dia sedang. Oh. Jadi memang sifat aliminya sudah seperti itu. Meskipun ya. Meskipun apa namanya. Mungkin ada yang menurut sendiri. Oh. Ternyata wanita itu seperti ini. Jahat atau indah. Belum tentu. Mungkin karena kamu yang gak mengerti wanita. Itu mungkin hanya oknum. Oknum aja. Mungkin karena dia yang sakit hati atau gimana. Atau yang memang dia gak ngerti aja. Ya karena mungkin sakit hati. Ya yang pasti sakit hati sebenarnya. Iya sih. Menurutmu ya opo? Wanita itu manusia perasaan. Oh iya. Manusia emosional. Maksudnya adalah wanita itu suka mengedepankan perasaannya daripada logika. Oh iya. Benar kan? Iya sih. Benar kan? Memang. Maksudnya gimana ya? Saat logika itu sudah paling benar. Tapi dia masih mengedepankan logika. Apa itu namanya? Emosional atau perasaannya gitu loh. Contoh itu kayak misalnya ini. Apa? Saat kemol. Oh iya. Contoh saat kemol kan. Bahwa itu saat bersama seorang cewek. Kita pasti. Pastinya ini ya. Cering kali terjadi. Dia itu mampir ke toko. Nyoba-nyoba baju. Menurutmu ini gimana? Tapi aku alhamdulillah enggak. Menurutmu ini gimana ya kan? Kan sebagai cowok ya. Kita memproses itu berdasarkan logika. Maksudnya logika itu. Ini kayaknya dipadankan sama pakaian ini. Kayaknya logopadannya. Logopadannya. Skinnya gimana. Dalam mencocokkan baju. Kita pasti memikirkan hal itu kan. Kayaknya cocok-cocok aja sih. Mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin perasaan wanita beda lagi. Beda. Enggak. Perasaan enggak cocok deh. Aduh. Itulah menimbulkan permasalahan-permasalahan. Kadang pun yang ini tuh. Apa jenis? Gini ya. Apa jenis? Ketika ada 12 pilihan lah. Ketika dikasih pilihan. A atau B. Kayaknya A lebih bagus deh. Menurut cowok. Gantar atau enggak sih? Enggak lah. Menurutku B aja. Ternyata nanti ada pilihan ketiga C. Dia pasti memilih C. Kebanyakan pasti seperti itu. Jadi modelnya apa ya. Ketika ada pilihan. Mereka ternyata enggak suka. Jadi memilih yang lain lagi gitu loh. Jadi ya itulah mungkin. Karena mungkin karena perasaannya juga. Moodnya juga ya. Mungkin kalau pernah kesitu mungkin. Akhirnya memilih yang C itu. Opsi-opsi C itu. Seperti itu mungkin. Iya kan bisa jadi sebeli itu. Menurutku ya wanita itu. Contohnya ya. Ada kopi sama teh. Disuruh milik. Antara kopi dan teh. Kalau laki-laki. Aku kopi. Pasti kopi cowok. Atau aku teh. Kalau si cewek. Aku susu-sus. Ya iyalah. Maksudnya saya main gitu kan. Susunya pasti ada dua kan. Soalnya kan su dan su. Kalau sunya satu su. Kaya A su. Ya kan? Iya. Masuk kan. Masuk. Masuk. Laki satu gak nyambung. Iya. Dan itu bukan wanita. Laki cuma satu. Nampak. Nah ya silahkan dipikirkan. Nah beda lagi. Mungkin dia punya batang kalau yang itu. Daripada tambah caw ya. Mending kita minum dulu. Iya sih. Oke minum. Minumin dulu dulu. Oke. Enak tau. Oke. Enak tau. Enak tau. Enak. Kebetulan minuman lagi enak juga Oke lanjut Dari perspektifnya masih yakin Ya apa gitu wanita itu Seperti apa Wanita itu menurutku Itu membingungkan Menurutku Kenapa kok membingungkan Ya membingungkan karena Perbedaan pendapat juga Biasanya Kayak seumpama Kebanyakan ya Kayak mau diajak jalan Kalau diajak jalan itu Aku gak punya baju padahal dirumahnya banyak baju Ya kan Contoh satu Terus yang dua Mau jalan kemana Terserah Ya Terserah Oke si cowok Tapi ternyata ada tempat yang namanya terserah Kaya kita bikin kafe Terserah Terserah Nanti pasti ditanya balik kan Emang mau kemana Si cowok dong Gak tau Pasti gitu Lu pengalaman saya sendiri gitu Pengalaman saya sendiri Kayak disuruh ini kan Milih makanan Milih makanan Mau makan apa Oh iya Habis jalan kan pasti jalan kan Makan apa Terserah Sertu Jangan Nasi Bakso Mau Minta ya Terserah Terserah Berarti kan Abojeninnya memang bingung Kan ku mungkin Kalau dari segi Abojeninnya segi Otaknya Wanita itu memang lebih Lebih apa jenengnya Maka otak kanannya Dan otaknya itu lebih besar Daripada otak kirinya Sedangkan laki-laki Laki-laki Lebih Lebih Mementingkan logika kan Pakai otak kiri Kenapa laki-laki Mesti ditanyakan Melih ini apa itu Mesti pakir Oh laki-laki Aku gak seneng Soalnya mungkin gak ada Aku gak butuh Aku gak butuh Oke aku ikh Laki wanita Masih gak butuh Mungkin diambil Oh iya Iya kan Itu mungkin dari segi Dari segi Pemikirannya otaknya Seperti itu Ya mungkin karena Mungkin Bener lah Carimu Abojeninnya Membingungkan Iya Sangat membingungkan Terus Smaringono Ya Koya Abojeninnya Ketika Ngambek lah Iya kan Iya apalagi Apa yang boleh ngambek Biasanya kadang Dijak Apa Dianui Diapiin Nggak gelem Jalui Oh kok gak peka Padahal sedikit Apa Dilakukan semuanya Tetap Aindak Iya loh Makanya Itu Tidak harus selalu Untuk dimengerti Selalu untuk Mengerti Gitu Untuk selalu Ya Mas itu Selalu Ngomong Gitu Pengennya Apa Gitu Lain Ngambek Oh ya Tapi Aku Belajar Pengalaman Koya Mungkin Ketika Jangan Mungkin Dari Pengalamanku Waktu Ketika Ngambek Ya Wes Ngambek Wes Mari Dia Kopinya Di Diamkan dulu Diamkan dulu Mungkin baru Diajak ngobrol aku Karakternya Ketika Tala jajan 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 Makanan Apa Semua Makanan Kayak Kue Kayak Roll K Mungkin Pikiran Pikiran Jadi Sebelum Diroll Ditiamkan Dulu Bukan Ditiamkan Dulu baru diajak ngobrol, maksudnya kenapa tadi misalnya ada masalah apa, misalnya dia marah karena apa, kayak gitu-gitu kan ya dari pengalaman gue, tapi aku karakternya waktu itu, pengen ketika ada masalah, ayo ngobrol saya ini, di seluruh secara langsung, aku yang lebih, dan mari, dan gue yang lebih, aku yang lebih, aku yang lebih 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 lebih, tapi memang kadang karakternya beda-beda tapi ketika gue harus mari, ketemu bahkan mungkin ya, karena ngambeknya di sosmed atau enggak di apa, telepon, ketika ketemu ya, biasa dan lebih enak sebenarnya, mungkin karena, mungkin salah satunya sebenarnya dia itu pengen ketemu, pengen diajak jalan, tapi deh gengsi untuk ngomong, kayak gitu deh, gengsinya lebih besar memang wanita gengsi lebih besar, kalau misalnya ada wanita yang suka sama cowok-cowok, kebanyakan ya, kebanyakan itu enggak mau ngomong dulu iya, tapi ada lah, ada yang, ada yang satu-dua yang ngomong tapi sekarang sudah zaman emansipasi wanita kan emansipasi wanita, berarti wanita itu setara iya aku setuju sebenarnya jadi elek wanita disamakan dengan pria iya, iya, harus beda gak bisa dimasamakan, maksudnya logika ya main logika kan kalau kita, apa namanya, marah-marahan sampai puncak gitu ya kalau terhadap sesama cowok, biasanya wis apa, kepingin adu visi gitu loh kepingin mukul lah, kepingin berkelahi sedangkan kalau kita, apa itu namanya sama terhadap wanita juga pak maksudnya kita pukul juga, ayo pasti dia diam, ya bisanya dia diam maksudnya menangani berkelahi gitu kan biasanya kan, kalau terhadap cowok kan ya gak pukul-pukul cowok sedangkan, nek kita berataman dengan cewek kan istilahnya gak baik kan iya lah, mungkin kita main visi sama wanita bener apalagi orang yang siapapun itu kalau bisa memang gak boleh makanya gak bisa kan kita menyetarakan makanya kebanyakan cowok selalu mengalah makanya pengalaman pribadi apa itu yang jadi ya, pengalaman pribadi ya, denger dari temen ya, ternyata ya sama aja kalau cowok emang bisanya ngalah akan sampai ada yang itu loh apa jenengnya bikin apa jenengnya bikin kuat bukan kuat sih ungkapan ungkapan peraturan nomor satu wanita selalu berkena pasal satu itu pasal satu itu namanya itu sangat dimungkinkan meskipun sebenarnya kita yang benar tapi masalah satu wanita selalu benar pasal kedua kalau wanita salah kembali ke pasal pertama bahkan ini ada kayak suatu meme mungkin ya meme itu ada buku kamus bahasa inggris ke Indonesia tebelnya mungkin segini ya oh iya ikut sama yang baca kafe ha? ikut sama yang baca kafe ya gak mungkin dong nah tebelnya segini kan kamus untuk memahami wanita bahkan mungkin lebih tinggi dari si pohon ini mungkin bahkan gak terbayang tebelnya apa iya saking anunya kan misteri susahnya susahnya mengertinya bahkan bahasa-bahasa wanita itu kadang susah untuk dimengerti kan contoh ini tidak artinya iya kadang ada yang berbeda arti kan ada yang artinya misalnya adanya dia diem tapi nanti loh kenapa gak anu padahal dia diem gitu loh ada saat lagi contohnya ketika dia marah kamu kenapa gak apa-apa gak apa-apa itu sebenarnya bisa apa-apa iya 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 kecoh ini cowok kecoh ini cowok kalau cowok kan kalau cowok kan ditanyain kamu kenapa kamu kenapa kamu kenapa kan hal wajar cowok karena cowok punya pemikiran sendiri karena bisa mungkin bisa apa mengatasinya nah kalau cewek kan beda lagi kurang tahu juga sih kan kita soalnya pengalaman gue apa gak apa-apa gak apa-apa ayos ngomong kamu bilang gak apa-apa masih ada apa-apa enggak gak apa-apa terus udah cerita aja akhirnya ngomong terus ngomong oh aku kepegel sebenarnya ini 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 jadi itu tadi udah punya kunci dia apa itu iya bisa membuka kata-kata apa-apa apa-apa itu biasanya sangat sulit buat kayak gitu yang anu pengalaman pengalaman sih pengalaman sekali untuk bisa mendapatkan jawaban seperti itu ya begitulah iya sih maksudnya memahami wanita itu susahnya minta amun sangat susah mengerti bahasa komunikasinya wanita pun kita ya juga kesusahan sangat ya semungkin ketika dia marah sedima hijau bales iya kepingin tapi ya berbeda terhadap berbeda tiap orang ya mungkin caranya samian diam aja kak tapi bukan berarti gak peduli lho ya diem-diem tapi kak gak kelihatan kok diem-diem gak peduli selingkuh tiba-tiba diem-buri golek kelar ya bedalah kalau itu samar ya santai tentang wanita itu memang kak gitu cuman lady ulix sebenarnya asik sih makanya wanita itu karena apa apa ya lucu-lucu gimana gitu loh kan wanita itu meskipun kadang kini kesel tapi asik ternyata lucu bisa nih kok ini ternyata oke kita lanjutkan sesi terakhir dengan minum-minuman kita dulu nikmati dulu suasananya juga oke mantap mantap mau enak enak kan enak hari semakin malam semakin larut kebahasan semakin panas tapi jangan semakin kalau ya iya iya oke lanjut tadi sampai mana wanita asik asik ya kata-kata gak apa-apa gue kata-kata gak apa-apa sulit untuk diungkapkan gak sih sebenarnya mungkin karena ya aku pernah melakukan sih tapi bisa diterapkan bisa tidak aku ketika dia bilang gak apa-apa atau dia ngambek atau gimana gak mau ngomong lah coba ajaan beli makan itu kan menuruti samian iyalah ya sih makanya ajaan beli makan dulu mungkin atau gak kamu pengen apa iya sih tanyakan sesuatu mungkin ajalah ngobrol mungkin oh tempat baru asik kok ya makanan biasa nih hal-hal sih berbau makanan itu sih senengi wanita dan coba aja di jam mari aku bisa meredam emosinya wanita nah itu sebenarnya jangan lupa tak pasti wanita itu berpikir dengan emosi apa itu emosi kan iya sudah disinggung sih yang tadi iya dari awal kan ya sebenarnya cuman kan mungkin karena definitifnya kurang-kurang tadi kan dari saya mungkin kurang jelas tadi kenapa kok emosional ya mungkin karena dari rasa sedih senang apapun itu yang berhubungan dengan perasaan ya apa namanya sangat berhubungan sekali dengan wanita makanya pasti awal bilang kan sebenarnya wanita itu penyayang karena emosional kan makanya bedanya dari wanita dan laki-laki hikmang laki-laki tidak mungkin lebih memikirkan emosional emosional bukan berarti amarah rasa ya rasa yang dirasakan sebenarnya itu kenapa kalau lebih ke logika ya karena kita lebih pikir lebih pikir sama otakir kita sebenarnya laki-laki ya terus kenapa hikmang aku ngomong coba dijak makan dijak atau ditanyakan sesuatu untuk belikan sesuatu lah hitungannya keinginannya apa kok coba ambil ikut dijak ngobrol baru kok bisa ngobrol enak gitu masalah sama yang gitu aku berbeda mas kok bisa berbeda dicoba di sini karena gimana yuk aku jujur aja aku sebenarnya takut 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 rasa kehilangan rasa takut ngecewain dia cuman yaudah secara gitu aku ngalah kalau dia udah ngomong gak apa-apa terus tak tanyain gak kenapa-kenapa yaudah gak apa-apa udah aku diem terus tak tanya lagi BMS apalagi kayak itu kan kemancing waduh yaudah udah dimudah udah gak gak perasa kalau kalau caraku ya kecuali lagi BMS terus meneng makanya itu makanya itu kalau udah tanya gak apa-apa tapi kalau kondisinya gak BMS gak masalah tapi kalau BMS udah mending diem kalau caraku biasanya takasih jok-jok serece biasanya biasanya kan namanya cara ya bener sih gak apa-apa karena cara kan berbeda kayak contohnya itu kamu tau gak cara mutin rambut yang tepat gimana gimana menua bersama aku terima kasih ikut semi gombal iya cuman kan aku baru aku sih jauh 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 apa sih gimana tapi aku bisa menjahitkan sebenarnya salah satu mungkin cara cara mungkin bagus caraku mungkin ya jatakan seperti tadi ada makan atau gimana soalnya mungkin waktu itu kita sering sering kuliner sebenarnya suka hal-hal baru juga apalagi hal makanan yang baru-baru kamu ya ada cara pasti adalah iya biasanya biasanya iya gak ada jalan sih aku gak ada jalan ya istilahnya keluar tapi di bingung ya aku mau keluar kemana istilahnya gitu karena kesini udah pernah kesini udah pernah takutnya udah kasih kesitu ke tempat itu malah nanti takutnya kecewa kesini lagi kesini bohentah bosan kan deh biasanya itu ke tempat yang memorable sih kalau pertama kali ketemu ambar iku kejan pertama di tempat itu mungkin itu bisa memakitkan suasana sesuatu tempat memorable iya itu mungkin itu cuma dari aku gak mau kalau udah ke tempat itu yaudah udah tahu itu dari kamu apa dari si cewek dari aku jangan terlalu jangan terlalu mikirkan teori apa teori dan apa yang kamu mikirkan sebenarnya ketika memang itu bisa dilakukan misalnya misalnya bingung katina di katina kaki tempat makan jangan keleleng atau enggak nanti berhenti di jalan beli kilok beli telur gulung enakan suasana mungkin bisa kayak gitu sih sebenarnya ya mungkin cara masing-masing beda juga oke sebenarnya aku ada fun fact mungkin ini fun fact yang apa namanya seringkali orang dengar apa bahwa wanita sangat lihai dalam menyembunyikan perselingkuhan benar atau salah iya bisa juga benar bisa juga benar sebenarnya tapi kebanyakan ini gitu apa yang nama nih penilaian sebagian besar orang kan kayak gitu bukan hanya masalah hubungan dia bisa menyembunyikan masalah pribadinya dia pun juga bisa sangat sulit loh untuk dibuka cowok kok aku enggak ya karena Anda tidak pernah mendalami sebuah itu karena Anda mencari solusi gimana caranya dia tetap selesai tidak mungkin aku enggak pernah minta dia untuk menceritakan hal pribadinya tapi kadang dia sendiri yang cerita dia yang cerita istilahnya dia tiba-tiba cerita tapi hal itu sering dilakukan sama dia bahkan dia ngomong sebenarnya enggak pernah diceritakan tapi baru pertama kali cerita kesamaian tapi kalau kayak gitu itu memang kayak gitu maksudnya hampir semua orang kalau sudah menemukan seorang yang dapat dipercaya pasti ya cerita iya sih iya sih tapi selinggu selama ini sering tak sering tak alami sebelum aku jadi itu selinggu aku biasanya menyudahi dulu lah oke itu sebelum ya tapi ketika emang soalnya mikirku ala osara itu ikut sehingga loh iya sih ya memang kita sayang okelah gitu kan tapi bukan jangan kita yang dikendalikan jangan kita yang dikendalikan oke jadi ya meskipun kadang aku sendiri enggak mau kiri aku dewi kadang kalau bisa kalau wanita itu nemukan seorang yang tepat jadi sayang kalau tapi ya uslah kemudian ini ada faktik lagi apa bahwa wanita itu pintar dalam mengatur uang kalau itu sih memang iya kalau cewekku memang setuju memang setuju iya kenapa kenapa nih kenapa harus itu pandangnya kalian karena biasanya cowok kan suka boros istilahnya belanja itu tidak selalu memikirkan apa yang dia belanjakan kayak kemauannya si cowok itu lebih lebih apa ya lebih kuat dari cewek dari cewek kayak si cowok pengennya kayak gini gimana pun cowok itu harus bisa dapetin itu kan seperti itu kalau cewek pertimbangkan lagi kan udah ada yang ini kenapa beli lagi kayak gitu kan pastinya kayak gitu kan dari mas sulik oleh aku mengatur keuangan ya oleh menurutku si wanita itu mutil teski serba bisa serba bisa iya kan iya segini aja contohnya banyak sih sebenarnya kayak meme meme yang ada di social media ketika seorang ibu ibu-ibu atau enggak yang ibu-ibu mahmud mama muda ketika baru punya anak dia bisa sambil aku namanya sambil masa habis sambil apa namanya nyiapkan sarapai itu masakan nyiapkan apa namanya seragam untuk anaknya sambil memandikan anaknya sambil ngepel sambil ngapain itu berarti ya memang kenapa enggak bisa karena memang mereka mencesting wow itu terutama untuk wanita wanita karir yang itu sangat lebih punya potensi sebenarnya oke berarti kesimpulan dari podcast ini adalah wanita itu emang susah dimengerti ya kan tapi ya wis apa namanya jadilah dirimu sendiri kamu pasti bisa mengerti wanita dengan caramu sendiri ada satu lagi ada satu lagi pesanku sebenarnya itu sebenarnya ini salah satu kutipan dari seorang Ronald Frank sebenarnya dia bilang gini kendalikan emosionalmu ya kan sebelum kamu mengendalikan emosional wanita mantap baru itu bisa oke untuk kamu terima kasih sudah bergabung dengan kami terima kasih sudah mendengarkan kami terima kasih sudah menonton kami jangan lupa follow ikik kami nxt.prj.passbro jangan lupa mendengarkan spotify kami di yukyo jangan lupa menonton video kami di channel youtube di next project pasuruan oke kalau kamu ada kalau kesal atau ide atau saran bisa DM kita atau nxt.prj.passbro oke oke itu saja dari saya saya Mas Al saya Sule saya Yati terima kasih dan juga terima kasih untuk kita hutan jembat terima kasih dadah jumpa lagi ya selamat menikmati